Sementara salah satu terduga teroris lainnya yang tewas dalam penyergapan diduga menggunakan identitas palsu. Dari hasil penelusuran di Kelurahan Sukapada, Kota Bandung, identitas terduga teroris di KTP berbeda dengan penghuni rumah di alamat tersebut. Salah satu terduga teroris yang tewas setelah baku tembak dengan Densus 88 di Serpong, Tangerang Selatan bernama Deddy Sutisna. Dari fotokopi KTP yang ditemukan pada tubuh korban, terduga teroris tersebut beralamat di Pasir Letik, RT 04 RW 09, Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibenyingkidul, Kota Bandung. Namun saat ditelusuri ke alamat rumah tersebut, Ketua RT Dadang Setiawan Menyangkal, terduga teroris beralamatkan di wilayah tersebut. Nama Deddy Sutisna memang ada di wilayah itu, namun dari wajah dan tempat tanggal lahir di KTP, terduga teroris berbeda dengan Deddy Sutisna yang berada di lingkungan tersebut. Walaupun alamat dan namanya sama, namun sang terduga teroris lahir di Jakarta 22 Oktober 1978. Sedangkan Deddy Sutisna yang berada di alamat tersebut lahir di Cianjur 20 Mei 1980. Kalau di KTP lihat di itu memang alamatnya alamat. Wilayah saya RT 04 RW 09, cuman lihat dari foto, muka, bukan gitu. Nah kalau dilihat kan, oh ini memang enggak tahu wajahnya, soalnya kalau yang asli Deddy Sutisna itu kecil, ini. Kejanggalan lain nampak pada nomor KTP milik keduanya. Terduga teroris dan Deddy Sutisna yang asli memiliki nomor KTP yang sama, namun berbeda tanggal berlaku KTP-nya. Saya kaget, bisa sama gitu. Kalau hilang belum pernah, paling saya pernah itu kayak ngirimin kuis gitu Pak, kan ada KTP, fotokopi KTP, paling itu aja Pak. Ia merasa dirugikan atas pencatutan data dirinya yang digunakan oleh terduga teroris. Hingga saat ini belum diketahui identitas asli satu dari tiga terduga teroris yang tewas dalam baku tembak di Serpong, Rabu Siang. Sementara dua terduga teroris lainnya yang tewas telah dikonfirmasi bertempat tinggal di Tasik Malaya dan Tangrang Selatan. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.